Nah Anifa, masih ngomongin Busana ya, jelang hari raya. Ini permintaan semakin banyak, ribuan pedagang Busana online di Solo, antri dan berdesak-desakan untuk mendapatkan barang pesanan. Benar banget, jadi ini memasuknya minggu kedua Ramadan ini, transaksi di pusat grosir Busana di kota Solo ini, jadi melonjaknya tinggi, itu melonjakannya. Antri, antri, laris baris. Ini nih, pemandangan beberapa kiosk Busana Muslim dan Muslimah di pusat grosir Benteng Threat Center, kota Solo. Transaksi pembelian Busana dari para reseller atau pedagang online ini meningkat pesat. Bahkan, saking ramainya untuk mendapatkan barang, para reseller sampai harus antri dan menunggu hingga satu jam. Ya Alhamdulillah, biasanya kalau menjelang lebaran kayak gini, omsetnya naik, cuma nanti perkiraan itu cuma sampai minggu kedua, sampai minggu ketiga, nanti setelah itu sepi sampai habis lebaran sepi. Memasuki minggu kedua bulan Ramadan, permintaan Busana model gamis, koko, dan seragam keluarga adalah item yang paling banyak dimenati. Kami sampai kewalaan, apalagi di toko-toko itu biasanya boleh pesen atau keep, tapi kalau sekarang saat ini nggak boleh, jadi harus benar-benar rebutan, jadi banyak sekali sampai umat-umatkan dan sebagainya. Jelang lebaran, sedikitnya dalam sehari 4.000 orang, para pedagang online dari kota Solo dan luar kota selalu memadati pusat krosir pakaian ini. Bahkan, para supplier Busana juga meraih keuntungan maksimal di momen ini. Omset pun bisa meningkat hingga 5 kali dari hari biasa. Angga Ekao, peluatkan untuk menang.